Positif, ada komentar negatif yang kamu inget gak sih? Ada, ada Apa coba kamu? Ada, kayak apa sih Ah, kamu mah mirip-miripin doang Apa sih, gak mirip sama sekali ah, ngaku-ngaku loh, kayak gitu-gitu Yang gak ngaku-ngaku juga, orang yang bilang juga orang lain, bukan aku sendiri tuh loh Gak cuman bikin videonya aja Terus bagaimana cara kamu nanggepin komentar netizen yang kayak gitu? Gak pernah ditangkepin, ngapain, buang-buang waktu kan Kalau misal ada orang yang gak baik sama, gak usah dibalas Bukan porsi kita membalas, nanti juga dibalas sendiri sama Tuhan, ya kan? Oh iya, oke, oke Terus kan, kamu udah dimiripin nih sama Seferenata, dibilang mirip sama Seferenata Pengen gak sih kamu ketemu sama Seferenata secara langsung? Kalau obsesi banget, aku pengen ketemu dia, itu enggak Cuman kalau memang ada kesempatan buat ketemu dia, ya kenapa enggak? Ketemu orang baru, kenal temen baru, dapet temen baru kan Apa salahnya? Nah, setelah viral ini kan pengikutmu di TikTok kan juga tinggi nih Kamu buka endorse gitu enggak sih? Atau ada niatan bakal buka endorse gitu enggak sih? Kayak gitu kalau emang ada yang nawarin ya silahkan Cuman kalau kayak aku buka endorse, kayak gitu enggak secara Enggak gamblang, enggak usah dijelasin secara gamblang Kalau emang ada yang minta tolong-tolong endorse ini dong Kayak misal temenku jualan apa, tolong promosiin ini dong Gitu jangan apa-apa Setelah kamu viral, enggak ada perubahan yang secara drastis ya di kehidupan kamu? Enggak, enggak Terus selain kerja kantoran kan kamu tadi sempat bilang Kalau punya bisnis permakeupan gitu ya Itu kenapa sih kamu punya bisnis itu? Itu sejak 2018 lah ya 18 atau 19 ya gitu Itu awalnya sebenarnya juga bukan niat mau buka sendiri sih Karena dulu aku paskip Terus aku ngelatih Habis ngelatih kan kalau ada acara paskip itu Ada makeup-makeup tuh Nah yang dandanin kan kakak-kakaknya Termasuk aku salah satunya Terus aku disuruh dandanin dari paskip itu Terus habis itu kok ada yang minta tolong dandanin wisuda dong Gak gitu Tolong dandanin aku mau prewet dong Gak gitu, yaudah Kebetulan alat makeupku lengkap yaudah Oke, berarti gak sengaja Gak sengaja karena kamu punya makeup Alat makeup banyak dan kamu bisa makeupin Kamu buka usaha ini gitu Enggak, enggak Itu juga temen tuh yang bilang Kamu buka ini aja Kalau ada yang minta tolong makeupin Kamu ini aja Jadikan bisnis aja Kayak gitu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya